menikah tanpa restu orang tua gitu terus dia bilang yang gak yang gak restu orang tua itu adalah ya itu almarvan Vanessa karena hamil duluan hamil duluan dan kemudian terpaksa direstuin karena kejadian itu Hola netizen yang tercinta Atta Alilintar masih menjadi bulan-bulanan netizen yang budiman menyusul unggahan kontroversialnya tentang Vanessa Angel unggahan itu membuat kehebohan saat Atta Alilintar mengunggah ulang respon salah satu netizen yang berbakti di akun media sosialnya respon Atta Alilintar sebenarnya bertujuan baik ia meminta netizen yang budiman agar mengirimkan doa kepada Vanessa Angel namun hal tersebut justru dikecam netizen yang berbakti Atta Alilintar dianggap sengaja mengunggah ulang postingan tersebut meskipun dibungkus dengan pernyataan yang positif Atta Alilintar sendiri punya alasan mengapa dirinya mengunggah ulang respon salah satu netizen yang budiman yang akhirnya membuat kehebohan mengingatkan teman-teman atau fans sendiri jangan bongkar masal orang begitu kak ya begitulah alasan Atta Alilintar nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya ya Tta Alilintar itu itu yang merongos terkaskan emas tapi smilesan rasa-rasan yang mati ambil kegecam orang conform meninggal grasan bergaya jelas menginginkan orang-orang iya sebuah ngomong ini bener, ini salah, ini salah ngaku ini mau ngerti ngomong, ngaku ini mau ngerti dosa ngaku ini penggabar ini sholat, canggkep ini ngalah-ngalahi, canggkep kasus Atta Halilintar yang lagi viral karena dia bikin story yang menginjil almarhum sanita gitu, aduh muncret baiklah kalau begitu, jadi gini guys menurut gue tuh kayak tak ada asap, jika tak ada api dan satu hal yang harus kalian tau ya, bahwa Atta Halilintar itu manusia bukan malaikat gitu loh, dan kemarin dia kan dihujat tuh sama banyak orang hanya karena dia bikin status yang jangan ya deh ya hey guys, Atta itu seperti kita, manusia, ngerti nggak? ya, the problem is dia tuh public figure jadi dia bikin status apa, dan kemudian momennya barengan sama si Torik mau menikah sama si, ya apa? Aal ya jadi tuh, netigen mengkait-kaitkan semuanya dan yang harus lo tau, netigen itu bener-bener super duper benar dia tuh bisa bikin apapun yang nggak ada jadi ada, parah sih emang gimana ya, terlalu kreatif ya terlalu kreatif, sampai kadang-kadang lupa sama perasaan orang gitu ya kalau misalnya sekarang Atta marah ya gimana ya? ya gue sih nggak bisa tahan ya, kalau Atta marah karena gue siapa juga? jadi mungkin ya, kalian tuh ada yang bilang ah lu juga nikah, nggak direstuin sama orang tua lo karena apa ya? karena lo nggak didatengin sama bapak lo gitu sama ayah, oh salah, sama Ubin sama Abi gitu ya makanya jangan kayak gitu ya orang tuh juga bisa marah ya sebaik-baik orang kalau terus digituin tuh bakalan marah guys ya karena dia masih manusia ya kalau sampai dia bikin status menikah tanpa restu orang tua gitu terus dia bilang yang nggak, yang nggak direstuin orang tua itu adalah ya itu almarvanesa karena hamil duluan hamil duluan dan kemudian terpaksa direstuin karena kejadian itu nah makanya kalian itu ya hati-hati sama bacot kalian guys kenapa? ya itu ya orang yang tadinya nggak nangkepin atau apa jadi marah orang tuh bisa marah juga, kayak gue juga bisa marah loh ngerti nggak? misalnya gue ditanya-tanyain terus nih sama kalian ya itu kak kacamata bagusnya beli dimana? itu gue bisa marah, tau nggak? dan kemudian gue akhirnya kasih nih link-nya nih belinya di sini kan gitu makanya jangan jahat guys jadi orang jaga ucapan kalian, bacot kalian ya diajarin bacot kalian bacot jangan nyakitin orang lain makanya yang baik-baik aja ngomongnya bisa nggak? heran gue, gue bawain sapul didi juga nih gue sahabat juga nih giliran orang udah marah, banyak reaksinya ya bilang aja orang marah, kesel lagian kenapa ya digituin mulu belum selesai masalah sindir-mengindir sekarang mengungkit-ngungkit masalah orang yang sudah almarhum aduh ampun nggak tau ya tujuannya apa sih Atta kamu tuh seorang yang banyak followernya loh banyak dicintai kamu itu sayang kenapa? mesti harus mengungkit-ngungkit masalah yang lalu apalagi ini sudah almarhum nggak baik loh menceritakan aib seseorang apalagi sudah meninggal selayaknya orang yang sudah meninggal itu didoakan, dikenang hal-hal yang baiknya bukan hal-hal yang buruk gitu nah seharusnya kan Atta ini menjadi figur yang harus kita contoh gitu ya karena kan pertama dia seorang konten kreator yang sangat kreatif juga mempunyai harta yang banyak mempunyai follower yang cukup banyak dia pun juga taat beribadah juga sudah kehaji dan sebagainya seharusnya menjadi benar-benar menjadi panutan gitu untuk semua followernya jangan seperti ini mengungkit-ngungkit atau membicarakan orang jadi kayaknya kesannya kamu tuh childish gitu ya tau nggak childish itu apa? sifat kekanak-kanakan oke, niat kamu mungkin baik namun tidak ada baiknya menceritakan seseorang yang sudah almarhum itu aja sih yang harus digarisbawahi lagian juga nggak ada nggak ada hak kamu untuk mengungkit masalah atau pribadi orang lain gitu loh yang berhak itu adalah keluarganya orang tuanya kamu mau mengingatkan apa kehalayak ramai itu mau mengingatkan seperti apa maksudnya kan nggak ada tuh gitu loh esensinya itu nggak masuk gitu loh taat ya jadi sekali lagi nggak usah urusin orang lain deh saya berbicara di sini diminta untuk berbicara yaitu memberikan tanggapan namun saya secara formal saya kurang nggak suka saya gitu yang lebih baik ya begini aja informal aja yang jelas apa yang saya sampaikan itu merupakan edukasi yang baik untuk kalian semua tidak baik membicarakan hal buruk kepada orang lain apalagi di posting ya kasian tuh siapa namanya bapaknya bibi mertuanya Vanessa sedih aku dia berkaca-kaca loh janganlah mengungkit lagi biarkanlah dia tenang barangkali hidup di syurganya Tuhan sudah lah please ya aduh saya jadi speechless mau ngomong apa gitu karena nggak masuk nalar gitu oke jangan sekali-kali lagi ya seperti itu ya itu perbuatan anak-anak yang belum dewasa oke asya bikin huru-hara lagi nih apa yang terjadi kemarin habis klarifikasi minta maaf sana sini malah nyelai netizen dengan kesalahan sampai dibelai-belain oleh si istri ada apa sih dengan keluarganya ini ada apa pulang dari umroh lu lakuannya seperti ini malah ngepost hal seperti ini hati lu terbuat dari apa sih hingga nyenggol-nyenggol orang nyinggir-nyinggir orang apa demi cuan anda nyinggir orang anda nyakitin orang nyakitin orang nyakitin hati keluarganya maupun dirinya sendiri dan menyakiti hati anak yatim piatu pikiran lu kemana sih hati lu terbuat dari apa dan maksud dari postingan ini dibuat di story maksudnya apa gitu pulang-pulang umroh buat kesalahan tambah lagi kesalahan ini lagi entah apa lagi nanti kesalahan yang dilakukan Pak Haji ini pi dari semuanya itu tolong anda pikirkanlah apakah ini tidak menyakiti hati keluarga orang yang anda tuju tak habis pikir saya hilang respect hilang respect terhadap anda seperti yang tidak punya hati Pak Haji itu terbuat dari batu ya untuk kelanjutannya kita lihat saja nanti jawaban dari Pak Haji ini Pak Haji Hatta Halulintar semoga diberi hidayah dari APN dia perbuat dan tidak semena-mena nge-post hal seperti ini oke jangan lagi adekku ya jangan lagi nanti abangmu ini jadi botak lagi nanti tunggu-tunggu rambutnya adekku ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati